22 hari sebelum meninggal dunia, Vanessa Angel sempat minta maaf hingga harapkan doa ini dari sang ayah, doain aku. 22. Bibi Andrian Shah dan Vanessa Angel meninggal dunia pada Kamis 4 November 2021 Artis Vanessa Angel meninggal dunia bersama suaminya Bibi Andrian Shah akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya. Mobil Pajero Sport yang dikendarai supirnya mengalami kecelakaan tunggal hingga membuat Bibi Andrian Shah dan Vanessa Angel meninggal dunia di tempat. Menurut Dir Lantas, Polda Jawa Timur Kombes, Pol Latif Usman. Sopir Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah itu bagus jodi, mengemudingkan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Tak hanya itu, Jodi juga diduga dalam keadaan mengantuk dan membanting setir ke kiri hingga mengakibatkan badan mobil remuk. Mobil yang mengalami kecelakaan tunggal itu berisi 5 orang yakni Vanessa Angel Bibi Andrian Shah itu bagus jodi seorang sopir, Galeske Andrian Shah sebagai anak dan Siska Lorenza pengasuh anaknya. Akibat insiden yang terjadi di Tol Nganjuk, Jawa Timur itu, Bibi Andrian Shah dan Vanessa Angel meninggal dunia di tempat. Kematian artis Vanessa Angel memang membuat banyak pihak terkejut, pasalnya wanita 30 tahun itu sempat jadi sorotan lantaran masa lalunya yang kurang baik. Ia sempat terjerat kasus prostitusi online yang menggemparkan hingga memiliki hubungan kurang baik dengan sang ayah yaitu Dodi Sudrajat. Pendati begitu, semua masalah berakhir saat Vanessa menikah dengan Bibi Andrian Shah dan memiliki putra bernama Galeske Andrian Shah. Bahkan 22 hari sebelum berpulang, Vanessa sempat meraihkan ulang tahun sang ayah. Ia sempat meminta maaf kepada Dodi Sudrajat hingga minta doa untuk keluarganya. Hal ini seperti yang terungkap melalui unggahan Instagram Vanessa Angel pada 14 Oktober 2021 lalu. Vanessa terlihat mengunggah potretnya bersama Dodi Sudrajat. Senyum keduanya tampak merakah ke arah kamera, menandakan hubungan yang sudah kembali membaik. Happy birthday daddy, Dodi Sudrajat. Panjang umur dan sehat selalu. Tulis Vanessa Angel mengawali unggahannya. Ia lantas meminta maaf kepada sang ayah atas kesalahan pribadinya. Maafin pribadiku ini yang masih banyak salah dan menyusahkan Yadet imbuhnya. Istri Bibi Andrian Shah itu pun meminta doa dari sang ayah untuk kebahagiaan keluarga kecilnya. Doain aku dan keluarga kecil baruku jadi lebih baik lagi ke depannya, pungkasnya. Kali itu postingan Vanessa mendapat sorotan dari banyak orang termasuk sang suami yang tampak menyematkan emotikon love untuk istrinya. Beberapa warganet pun ikut memberikan ucapan di hari bahagia Vanessa Angel itu.